Oke, kita akan tes ya alat antraktor yang baru saya dapet di Shopee pre-order. Nah ini alatnya, OLED Shield. Ini udah mode setup. Oke, kita akan tes ya alat antraktor yang baru saya dapet di Shopee. HP 1 untuk setting ini, HP ini untuk setting antraktor. Nah HP ini kita konekkan ke modem. Saya internet pake Indie Hope. Kita konekkan dulu ke WV-nya. Jadi targetnya handphone ini ya, yang terkoneksi ke WV atau modem Indie Home. SRID-nya Az-Zahra ya. Oke, terkoneksi. Kita tes. Jalan ya internetnya. Nah selanjutnya, kita setting alat ini pake handphone yang ini ya. Ketikkan alamat IP-nya. Seperti ini. Kita coba reset dulu. Disini ada. Reset. Oke, kita look in ya. Seperti ini lock in ya. 192.168.4.1. Ini slash setup. Oke, ini menunya. Kontraktor, blablabla. Device ID, chip ID, free space. Versi 192.168.1. Reboot reset. Vision status. Password. My SSID. Nah, ini SSID-nya. Si alat pising ini. Di auto-attack. Nah, ini fitur-fiturnya. Kita aktifkan. Kita aktifkan. Ini yang pertama untuk memutus jaringan yang terkoneksi ke Az-Zahra. Handphone-nya. Terus input validasi. Jika password-nya salah. Saya juga penasaran ini password-nya. Kok tahu alat ini kalau password-nya salah? Padahal kan ini kita posisinya bikin kayak halaman web sendiri. Buat login. Buat nampung data. Ketika si korban itu masukkan password. Nah, 3. Selanjutnya kita select nih. Targetnya kemana. Ini ya. VV-nya. Kita cari yang Az-Zahra. Aduh, maaf. Az-Zahra. Dan ini yang ke-detect itu jaringan yang... 2,4 kalau 5 GHz sebelum ke-detect. Sama alat ini ya. Oke, ini sudah tersambung ya. Setting-annya. Network-nya ke Az-Zahra. Di out-attack. Input validasi. Caranya kita lupain dulu ini. Nama VV-nya. Nanti dia akan berubah. Jadi Az-Zahra SSID-nya. Oke ya. Handphone saya langsung terputus jaringannya. Tapi masih terkoneksi ininya ya. Masih terkoneksi. Ini ya. Handphone-nya masih terkoneksi. Az-Zahra. Cuman jaringannya jadi hilang. Dan ini sudah tidak bisa connect ke internet. Ini ya. Nah, connect. Seolah-olah keblok ya sama si alat ini. Nah, kita coba. Ini ya. Connect. Tapi hilang lagi. Ini kita coba matikan. Nyalain. Sempat connect. Tapi langsung hilang. Nggak tahu kalau modem ini home-nya di restart. Si antraktor ini masih ngikutin apa-apa ya. Ngunci apa gimana ya. Nanti untuk percobaan selanjutnya ya. Kita coba ini dulu. Oke, nggak bisa ya. Nggak bisa terhubung ke jaringan ini. Dan kalau si korban lalai. Di sini ada dua SSID. Ini SSID yang bawaan modem. Ada gemboknya. Nah, ini si antraktor ini. Nge-cloning tanpa gembok. Dan handphone posisinya ini masih terhubung ya. Cuman jaringannya jadi keblokir. Nggak ada jaringan. Kita coba lupain yang Zahra. Kita simulasikan masuk ke. Sudah bingung nih. Kita masuk ke Zahra. Yang ternyata itu antraktor ya. Si Wi-Fi ini ya. Masih belum dapet IP juga. Atau mungkin lama. Kita tunggu. Sndah kanan ini. Dia oder n spots? Dia туда. Dia orang-selling. Dia orang-äänus. Dia orang-äänus. Dia orang-омers. ternyata nggak langsung muncul ya Mungkin butuh Hai berapa menit terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. 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 Ali's. Terima kasih. Excuse. Terima kasih. kesini tapi halamannya enggak muncul apa settingan disininya harus ada korek start tadi diaktifin nanti kita coba Oh muncul lagi nih di sini kita coba salahin lagi masal hmm tetap nggak bisa connect dan harus dilupain dulu Hai masuk lagi hai 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 Oke kita coba bener naik bener ya passwordnya hai 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 Drogue Terima kasih. Di sini ada tulisan validasi apa gitu ya, ini ya, setup mode password valid, jadi dia cara kerjanya canggih, lumayan canggih ya, canggih sih. Jadi dia tahu passwordnya benar apa salah, baru dia putusin koneksinya, keren keren keren. Ini antraktor udah nol lagi, nah sekarang kita cek nih password disininya ya, tadi 3 kali salah. Ini ya, password valid, ini passwordnya. Password 3 kali salah disini. Yang valid 1. Jadi dia modelnya, kalau passwordnya benar, valid, dia langsung terkoneksi ke jaringannya. Dan dia ini tahu kalau passwordnya benar, dan handphonenya bisa terkoneksi, dia langsung catat nih. Ya dia, walaupun salah juga nyatat juga sih, langsung valid gitu. Langsung terputus, cloning wifi-nya, dan balik lagi ke nama wifi-nya, antraktor. Renk-renk-renk-renk. selamat menikmati